Dan juga dulunya termasuk menjadi kebanggaan berani mengambil pacar orang Berarti kalau bahasa usianya lanang teman-teman Assalamualaikum Pak Suhani Waalaikumsalam Ini tadi saya dari ke diri jalan-jalan ke suku Osing atau desa adat Desa Kemiren Jadi disini belum desa adat tapi desa wisata adat Desa wisata adat Osing Nah Osing itu sendiri artinya apa Pak? Osing itu artinya tidak Memang ada sejarahnya dulu orang Osing itu adalah sisa-sisa rakyat Belambangan dulu Belambangan itu rakyat Belambangan itu kan bagian daripada rakyat Majapahit Di saat runtuhnya Majapahit Nah itu masukan Islam yang masih mempertahankan hidup itu boyongan ke timur Ada yang di Tengger Tengger itu kan asalkatan dari Loro Anteng dan Joko Seger Joko Seger dan namanya Tengger Terung komacang ke Banyuwangi yaitu waktu itu masih Belambangan Setelah itu Hilangnya Belambangan Nah itu jadi ada perang puputan bayu waktu itu perang habis-habisan sehingga Sisa-sisa rakyat Belambangan itu itulah orang Musing yang semuanya pada apa itu mengusi Mengasingkan diri daripada rombongan-rombongan yang tadinya itu Belambangan Kenapa disebut orang Musing karena takut di apa itu apa itu dihancurkan Iya Artinya itu kalau ditanya ya waktu itu kan ada POC dan penjajaran Belanda Kalau diketangkap ditanya kamu orang Belambangan Musing Nah jadi jawabannya Musing Selalu Musing Selalu Musing gitu Karena juga bahasanya nggak ngerti Bahasa Belanda nggak tahu Pokoknya jawabannya Musing Musing itu tidak Gitu Jadi makanya disebut orang Musing Jadi yang sudah mengusi di pergunungan-pergunungan Pertama itu Itu adalah mengasingkan diri orang Musing Berarti dari kerajaan Belambangan Terus mengasingkan diri ke sini Ya jadi Musi gitu Musi artinya menghindari Peperangan itu tadi Supaya tidak guna dan akhirnya Musing Musing Jadi Takutnya diketangkap dengan Belanda sih Pokoknya Kamu orang Belambangan Atau orang ini Musing Musing Nah jadi Musing Jawabannya Musing Makanya Orang Musing itu dulunya Nah itu karena trauma dengan Perangan tadi Apa itu Disuruh masuk PNA station nggak mau Gitu Dia itu pokoknya Mengasingkan diri Mengasingkan diri Nggak mau Terlibat Terlibat Pemerintahan Pemerintahan Nggak mau gitu Jadi Jadi salah satunya di Kemiren Gitu Jadi Kemiren itu disebut Desa wisata using Banyuwangi Nah di Banyuwangi itu Ada 9 komunitas using 9 kecamatan Nah ini sebagai promosi juga Di desa Kemiren Di desa Kemiren ini Ada apa saja Kok bisa dikatakan Sebagai desa wisata Nah gini Yang pertama gini Karena masyarakat using Kemiren itu Masih kuat Memegang Artinya Memegang Adat istiadatnya Karena itu menganggap Itu berjaya bahwa itu Termasuk warisan Warisan budaya Warisan leluhur Atau peninggalan Makanya Perlu dijaga Contoh yang dijaga Itu seperti apa saja Termasuk adat istiadat Budaya Kalau disini Adat istiadatnya Untuk ritual tahunan Itu ada 2 macam Itu ritual yang Umum lah Seperti itu Yang termasuk Masuk Banyuwangi Pestipal Itu ada Barong Idr Bumi Itu dilaksanakan Pada 2 sawal Intinya Tolak balak Apa tadi Barong Barong Idr Bumi Barong Idr Bumi Nah Dulunya Arak-arakan Barong Setelah masuk Banyuwangi Pestipal Diganti nama Barong Idr Bumi Idr itu artinya Ngelilingi Bumi itu desa Jadi Idr Bumi Itu dilaksanakan Pada 2 sawal Itu ada sejarah Filosofinya Atau tidak Ada Begini Jadi Satu-satunya Kesenian yang Pertama disini Adalah Barong Jadi Di setiap Hari Raya Idr Bumi 2 hari itu Awalnya itu Diadakan Arak-arakan Tujuannya Menghibur Masyarakat Seperti itu Tidak ada Tujuan lain Sebenarnya Terus Kemudian Pernah Tidak Dilaksanakan Karena Keadaan Waktu itu Hujan lebat Sekali Tidak Tidak Tahunya Saya kurang Tahu Pasti Ya Gitu Jadi Karena Barong Idr Bumi Itu Awalnya Itu Tahun 1902 Itu Awal Arak-arakan Ya Sebelum Kemerdekaan Jadi Sudah Berbagai macam Upaya Pengobatan Tidak ada Yang berhasil Kemudian Ada Salah Salah Satu Seseboh Juga Pemilik Barong Itu Sendiri Nerima Wansid Lewat Mimpi Jangan Pernah Ninggalkan Arak-arakan Barong Itu Berkaitan Dengan Pependen Desa Kemirian Itu Bu Yucili Namanya Namanya Mbah Bu Yucili Bu Yucili Namanya Akhirnya Setelah Itu Menerima Wansid Itu Langsung Dilaksanakan Lagi Untuk Menebus Yang Ditinggalkan Lalu Arak-arakan Mulai Dari Timur Sampai Barat Kembali Lagi Ke Timur Barong Masih 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 Ada Di Di Rumah Apa Itu Artinya Pemilik Warisan Jadi Itu Turun Temurun Tidak Boleh Orang Lain Masih Benar Menjaga Tradisi Akhirnya Setelah Dilaksanakan Musibah Hilang Yang Sakit Jadi Sembuh Gitu Tanpa Pengubatan Akhirnya Mulai Saat Itulah Ditetapkan Sebagai Ritual Adat Tahunan Barong Itir Bumi Walaupun Keadaan Gimanapun Tidak Pernah Meninggalkan Itu Itu Barong Itir Bumi Jadi Intinya Tolak Balak Itu Dilakukan Setahun Sekali Sekali Ya Jadi Setahun Sekali Terus Yang Kedua Adalah Bersih Desa Atau Selamatan Kampung Nah Gitu Itu Dilaksanakan Pada Awal Bulan Haji Awal Bulan Ya Jadi Selamatan Kampung Itu Memang Awalnya Sejarahnya Ya dari Pengusian Tadi Jadi Mengusian Bahwa Orang 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 Using Itu Yang Mengusih Di Hutan Waktu Itu Dalam Pengusian Itu Menebang Hutan Dijadikan Sebuah Kebun Babat Alas Babat Alas Kebun Di saat Itulah Ada Berkaitan Dengan Nadar Nadar Itu Niat Kalau Jadi Kebun Besok Berhasil Kan Saya Selamati Tumpeng Pecel Petik Seperti Itu Setelah Itu Setiap Tahunnya Diselamati Kebun Itu Sampai Sekarang Iya Jadi Setelah Kebun Itu Sudah Nggak Ada Sudah Dijadikan Pemukiman Akhirnya Kebunannya Nggak Ada Kan Yang Diselamati Tadi Tapi Karena Sudah Menjadi Nadar Niat Tadi Nggak Berani Menghilangkan Akhirnya Diganti Nama Selamatan Kampung Karena Kebunnya Sudah Menjadi Kampung Gitu Dulunya Dilaksanakan Di Rumah Masing-masing Kenapa Di Lingkungan Masing-masing Karena Bapak Percaya Bahwa Di Lingkungan Pekarangannya Itu Ada Yang Baw Rokso Jadi Iya Gitu Jadi Kalau Diselamati Itu Tidak Akan Mengganggu Kita Gitu Saling Menghormati Ya Gitu Setelah Tahun 2007 Sudah Masuk Banyuwangi Festival Itu Apa Itu Pindah Tempat Bergeser Bukan Di Pelatanan Rumah Tapi Di pinggir Jalan Tapi Tetap Di depan Rumah Tapi Beralih Di pinggir Jalan Nah Gitu Jadi Kemiren Itu Ada 1100 Kaka Nah Gitu Minimal Dua Tumpeng Masyarakat Itu Bikin Jadi Karena Lebih Dari Seribu Dinamakan Tumpeng Sewu Gitu Berarti Tumpeng Sewu Itu Di Depan Rumahnya Masing-masing Rumahnya Masing-masing Itu Di setiap Tumpeng Itu Ada Oncor Oncor Itu Obor Dari Bambu Yang Disi Menyak Dikasih Zumbu Itu Dinyalakan Jadi Setiap Ritual Tumpeng Sewu Itu Ada Selamatan Untuk Proses Tumpeng Sewu Itu Paginya Ada Tradisi Mepe Kasur Mepe Kasur Merah Hitam Kasur Merah Hitam Berarti Orang Osing Kasurnya Selalu Warna Merah Hitam Iya Semua Iya Tapi Untuk Di Desa Kemiren Untuk Yang Desa Lain Gak Jadi Memang Ciri Khas Jadi Kasur Merah Hitam Itu Misalnya Disini Kalau Punya Anak Perempuan Menikah Itu Pasti Dikasih Kasur Merah Hitam Diwariskan Diwariskan Anak Perempuan Itu Kasur Merah Hitam Itu Filosofinya Karena Filosofi Dari Kasur Merah Hitam Itu Dipilosofikan Merah Itu Ibu Hitam Itu Langgeng Jadi Jadi Kasih 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 Sayang Seorang Ibu Terhadap Itu Tidak Ada Batas Langgeng Tadi Berarti Agar Selalu Mengingat Orang Tua Ya Gitu Makanya Karena Anak Perempuan Cikal Bakal Seorang Ibu Dikasih Kasur Merah Hitam Supaya Seperti Filosofi Yang Dikandung Kasur Itu Sendiri Itu Jadi Selalu Mengingat Ke Orang Tua Berarti Ditetapkan Sebagai Desa Adat Atau Wisata Adat Itu Karena Menjaga Tradisi Seperti Itu Tempatnya Biasanya Wisata Itu Mempunyai Tempat Itu Ada Tempat Yang Spesial Untuk Desa Adat Wisata Kalau Di Pemiren Untuk Anjungan Wisatanya Belum Belum Ada Tapi Untuk Cakar Budaya Adat Kemiren Ada Itu Kawasan Rumah Adat Namanya Kawasan Rumah Di Gengung Sukosari Itu Agak Terpisah Dari Kerajan Itu Ada Sepuluh Rumah Di Sana Itu Sama Sepuluh Rumah Dengan Model Yang Sama Model Yang Sama Gitu Tapi Ditempati Orang Iya Itu Tetap Sebagai Desa Wisata Untuk Umum Belum Bukan Belum Nah Gitu Jadi Itu Ya Bisa Dikatakan Setiap Tamu Berkunjung Kesana Untuk Melihat Kawasan Kawasan Rumah Adat Tersebut Rumah Adat Yang Masih Asli Masih Orang Musing Itu Itu Pun Masih Satu Keluarga Satu Lingkungan Ada Berapa Rumah Ada Sepuluh Rumah Itu Masih Satu Keluarga Di Sana Yang Berdekatan Dengan Pemunden Bu Cili Tadi Bu Cili Terus Terkait Terkait Pelaksanaan Buceng Apa Tadi Tumpeng Tumpeng Sewu Itu Kapan Itu Awal Bulan Haji Awal Bulan Tanggal Satu Besar Tapi Disini Tidak Diambil Tanggal Satunya Diambil Misalnya Awal Bulan Haji Dipilih Hari Minggu Atau Hari Kamis Malam Jumat Hari Minggu Malam Senin Jadi Yang Paling Awal Malam Senin Jadi Hari Minggu Malam Senin Atau Hari Kamis Malam Jumat Karena Disini Selamatan Itu Sudah Menjadi Tradisi Yang Pasti Malam Jumat Atau Malam Senin Malam Dua Ini Yang Disakralkan Dikeramatkan Oleh Masyarakat Disini Jadi Jadi Kalau Punya Ajatan Selamatan Itu Kalau Enggak Malam Tenan Malam Jumat Jadi Berkaitan Dengan Obor Tadi Di saat Selamatan Menjelang Maghrib Itu Enggak Boleh Nyalakan Sendiri Ada Petugas Yang Menyalakan Itu Jadi Kebetulan Selama Saya Jadi Ketua Adat Api Yang Untuk Menyalakan Obor Itu Bukan Api Dari Korek Tapi Saya Ambil Dari Blue Fire Kawai Jen Jadi Misalnya Besok Selametan Besok Malam Sekarang Saya Berangkat Ke sana Jam 11 Malam Berangkat Ke sana Ambil Blue Fire Ambil Blue Fire Bawa Lampu Disini Dari Sini Bawa Lampu Saya Pindahkan Ke Lampu Saya Bawa Pulang Untuk Menyalakan Ini Karena Filosofi Obor Itu Kalau Bahasa Usingnya Ojo Mati Obore Jangan Kepaten Obor Artinya Jangan Putus Persaudaraan Itu Kalau Bahasa Usingnya Ojo Sampai Mati Obore Sampai Pedot Seduluran Makanya Dinyalakan Obor Kenapa Saya Ambil Dari Blue Fire Kawai Jen Karena Api Biru Itu Api Yang Abadi Dengan Harapan Persaudaraan Ini Abadi Seperti Itu Nah Setelah Itu Baru Dilaksanakan Selamatan Tumpeng Pecel PT Itu Kalau Selamatan Tumpeng Pecel PT Itu Ada Sesaji Lain Sejadi Pendukung Kembang Apa Gini Jadi Untuk Selamatan Tumpeng Sewu Itu Kalau Untuk Semua Masyarakat Tidak Ada Tapi Biasanya Di pusat Acara Itu Ada Umbur Ambe Selamatan Ada Tumpeng Serakat Ada Cok Cok Bakal Itu Ada Apa Itu Apa Iya Kalau Disini Istilahnya Banyu Arum Banyu Arum Banyu Arum Itu Yang Air Dikasih Kembang Tiga Warna Seperti Itu Banyu Arum Banyu Arum Itu Digunakan Setelah Selamatan Itu Diadakan Mocowan Lontar Yusuf Semalam Mocowan Lontar Yusuf Apa Itu Seperti Ada Tembang Tembang Itu Ada Tembang Pangkur Kasmaran Sinom Oh Ya Gitu Jadi Kalau Di Jawa Kediri Itu Namanya Mocopat Mocopat Itu Mocopat Itu Dilaksanakan Mocowan Lontar Yusuf Semalam Itu Itu Untuk Selamatan Tumpeng Sewu Itu Tumpeng Sewu Itu Yang Pertama Yaitu Ungkapan Rasa Syukur Bersedekah Juga Menjalin Silaturrohim Nah Gitu Iya Berkumpul Nah Gitu Terus Di saat itu Untuk Tidak ada Artinya itu Lapisan Sosial Tidak ada Membaur Membaur Tidak ada orang kaya Orang iski Tidak ada yang diistimewakan Juga Tidak ada yang direndahkan Bupati pun Ikut Duduk Di Bawah Itu Ada tikar Gelaran tikar Peliling Sepanjang Jalan desa Kemirian itu Ada tumpeng Semua Gitu Jadi Itulah Ritual Tumpeng Sewu Ada pun Yang lain Gitu Kenapa Saya Kemirian itu Dijadikan desa Wisata Tusing Karena Masyarakat Kemirian itu Masih Kuat Memegang Teguh Tentang Warisan Tadi Warisan Budaya Warisan Budayanya Jadi Gitu Jadi Makanya pada Tahun 1996 Itu sudah Ditetapkan Diresemikan Jadi desa Wisata Tusing Banyuangi Yang diresemikan oleh Gubernur Jawa Timur Bapak Besopi Sutirman Waktu itu Jadi Ada pun Untuk Ada Tata Budaya Yang lain Juga Ada Pernikahan Itu Kalau disini Untuk Pernikahan Itu Ada Tiga Macam Pernikahan Itu Ada Itilahnya Kawin Angkat-angkatan Kalau Angkat-angkatan Itu Seperti Pada Umumnya Antara Kedua Keluarga Ini Saling Menyetujui Seperti Angkat-angkatan Angkat-angkatan Saling Menyetujui Kedua Keluarga Ini Saling Menyetujui Ada Juga Kawin Colongan Kawin Colongan Itu Gini Jadi Apa Itu Biasanya Kalau Terjadi Sampai Terjadi Kawin Colongan Ini Dari Pihak Orang tua Perempuan Kurang Setuju Akhirnya Dicolong Oleh Cowok Dibawa Pulang Nah Gitu Tapi Tidak boleh Dibawa Kemana-mana Harus Dibawa Pulang Di rumahnya Harus Dibawa Pulang Ke rumahnya Sendiri Nah Setelah Itu Itu Diluar Sepengetahuan Orang tua Colong Itu Nah Setelah Nyampe Di rumah Si Cowok Tadinya Nyuruh Salah Satu Keluarga Atau Dua Orang Itu Datang Ke rumah Orang tua Perempuan Ceweknya Tadi Untuk Mengabari Iya Itu Namanya Colok Colok Memberitahu Bahwa Anaknya Sudah Dibawa Pulang Kesini Gitu Walaupun Orang tuanya Gak Setuju Marah-marah Ya Sudah Gak Bisa Ngambil Lagi Itu Karena Hukum Adat Harus Setap Dilaksanakan Pernikahan Gitu Jadi Itulah Disini Ada Juga Ngeleboni Itu Gimana Kalau Ngeleboni Itu Sebaliknya Kawin Colongan Tadi Laki-lakinya Yang datang Ke rumah Perempuan Karena Rantuan Perempuan Sudah Setuju Ya Gitu Jadi Seperti Itu Jadi Laki-lakinya Yang datang Ke sana Juga Sebaliknya Dari keluarga Perempuan Tadi Ada Nyuruh Utusan Seperti Colok Tadi Itu Masih Sampai Sekarang Gitu Jadi Jadi Kalau Seumpama Ada Pelaporan Ke Polisian Berarti Itu Tadi Sudah Melanggar Hukum Adat Iya Tapi Gak Bisa Pun Walaupun Proses Polisi Pun Gak Bisa Sudah Ngambil Lagi Karena Sudah Menjadi Hukum Adat Gitu Jadi Walaupun Orang Tuanya Enggak Setuju Mau Enggak Mau Harus Tetap Disetujui Gitu Jadi Itu Adalah Kawin Colongan Sampai Sekarang Itu Masih Apalagi Kalau Dulu Biasanya Itu Dulu Disini Kan Masih Kecil Itu Belum Cukup Umur Sudah Ditunangkan Oleh Orang Tuanya Dijodohkan Kalau Using Gitu Iya Dulunya Berarti Ditunangkan Masih Kecil Iya Masih Kecil Itu Anak Belum Tahu Sudah Sudah Ada Juga Masih Yang Sebagian Beakalan Namanya Beakalan Beakalan Gitu Jadi Itulah Pasti Kalau Kawin Colongan Itu Merbut Pacar Orang Karena Sudah Ditunangkan Oleh Orang Tua Jadi Memang Itu Untuk Ini Ya Menziasati Supaya Kamin Colongan Gitu Iya Jadi Gini Karena Sudah Dijodohkan Oleh Orang Tuanya Ke Orang Lain Akhirnya Ya Untuk Misalnya Ada Cowok Lain Yang Pengen Seneng Yang Tidak Boleh Karena Sudah Mengikat Perjanjian Dengan Orang Lain Tadi Dibagi Orang Tuanya Tapi Karena Anak Tidak Setuju Dengan Pilihan Orang Tua Akhirnya Punya Pilihan Sendiri Akhirnya Janjian Malam Ini Jam Sekian Ketemu Disini Dibawa Pulang Nah Itu Dan Juga Dulunya Termasuk Menjadi Kebanggaan Berani Mengambil Pacar Orang Berarti Kalau Bahasa Hosingnya Lanang Temen Anggara Terus Ini Di Mohon maaf Di lain daerah Hosing itu Terkenal Dengan Mohon maaf Santet Itu Sebenarnya Santet Sendiri Bagi suku Hosing Itu bagaimana Pak Kalau Untuk Hususnya Di Kemiren Kalau Itu Yang Disebut Santet Itu Bukan Sihir Yang Membunuh Orang Menyakiti Orang Bukan Santet Itu Adalah